Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam promoka. Kurangi mobilitas warga, rekayasa lalu lintas akan diterapkan kembali di kota Bogor pada akhir pekan. Langkah ini diambil untuk mengurangi mobilitas warga dan atas pertimbangan penambahan kasus COVID-19 varian Omicron di DKI Jakarta. Sejumlah pola disiapkan petugas di lapangan dan akan diterapkan secara situasional di lapangan. Mulai dari ganjil gelap, front free road, hingga pengalihan arus. Wali kota Bogor Kabima Arya mengatakan, sejauh ini kasus COVID-19 di kota hujan memang masih landai. Percatat hanya ada 9 pasien yang masih dirawat. Karena itu, kami setgas di kota Bogor semaksimal mungkin berikhtiar untuk menahan laju itu. Ungkap Kabima Arya, usai apal kesiapan petugas di balai kota Bogor pada hari Jumat 14 Januari 2022. Sakabayangkara Polista Bogor Kota pada hari Minggu 16 Januari 2022, pukul 7 lewat 30 waktu di Sia Bagian Barat, telah melaksanakan pelantikan anggota Sakabayangkara Angkatan ke-28 bertepat di Polista Bogor Kota. Yang melantik kegiatan ini diwakili oleh Kasat Bin Mas Polista Bogor Kota. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Adha dari TV Pramuka melaporkan. Terima kasih telah menonton!